Semua perbencongan yang mulai naik ke permukaan itu uke, seme, uke, seme, whatever. Aku gak ngerti uke itu apa, seme apa. Oh, sedap. Ini udah, kayaknya udah ada sarang laba-laba gue suriga. Oh, sarang laba-laba. Sarang laba. Duh, eh tapi balik lagi ke topi yang tadi. Tapi beneran loh, jadi tuh di konten TikTok itu selain ada yang denial, ada juga yang bener-bener dudak gue open-open-opennya. Betul banget. Karena lu ngerasa gak sih di dunia TikTok itu lu kayak orang-orangnya lebih bisa menerima. Iya, tapi gak juga sih tetap aja karena ada bocil-bocil atau ibu-ibu whatever yang menghujat-menghujat dan segala macem sih kalau gue liat. Ya, tapi lu sadarin gak konten-konten yang kayak kapal-kapal itu malah lebih cepet naiknya. Nah, karena ya itu. Karena orang dibagi teman-teman di Indonesia tuh belum aware tentang itu. Jadi kayak satu yang unik, yang gampang untuk orang notice gitu loh. Nah, dan kayaknya gue bilang, gue kayaknya udah terlalu tua untuk ngomongin ini gitu. Tapi ada satu istilah yang sampai sekarang tuh gue dong masih bingung. Apa sih artinya, apa sih artinya uke seme di TikTok? Gue bener-bener, gue beneran, I don't know itu artinya apa. Jadi lu berapa orang gak tau atau memangnya gak tau? Gue beneran gak tau cuy. Gue angkatan lama ya kan. Gue mengakui gue angkatan lama. Gue angkatan lama. Tapi, dan gue gak, bukan orang yang update kayak begituan. Yang gue tau, kalau jaman-jaman gue dulu adalah ya top, bottom, first. First ya, ada first top, first bottom, bodice. Gitu, cuman yaudah itu. Tapi ketika dunia TikTok dengan semua perbencongan yang mulai naik ke permukaan itu, uke seme, uke seme. Gue gak ngerti uke itu apa, seme apa. Gue juga, jadi awalnya juga gue bingung dengan si anak-anak generasi Z itu. Kan kita nyebutnya generasi Z kan? Generasi Z, yes. Tuh kan? Jadi sama anak-anak generasi Z itu, gue juga bingung. Ini apaan sih awal-awalnya gitu. Uke seme, tapi belakangnya rainbow. Terus, begitu gue cari tau, dan waktu itu gue juga sempat pernah, kita anak-anak geng gue itu sempat kita ngebahas, apa sih ini? Ternyata, itu tuh kata muncul dari anime Jepang. Jadi kata uke sama seme itu munculnya dari anime Jepang. Dan ternyata di Jepang itu kayak ada komik-komik kayak gitu. Memangnya ada sih. Tapi gue gak tau kalau istilah uke seme itu ternyata dari Jepang. Karena kan waktu itu tuh berbarengan sama booming-boomingnya. BL kan? Dan Thailand. Betul. Nah, gue kan nonton tuh beberapa film Thailand lah ya, BL-BL itu. Sama di Likap, Kangkung Kap, Jengkap. Tapi gue gak tau apa itu uke seme, dan itu sampe rame di TikTok, dan di Twitter, sekalaman macam. Gue mikir awalnya tuh itu dari Thailand, Bo. Jadi uke adalah? Uke itu topnya? Bottomnya? Oh, uke bottom. Seme itu topnya. Dan kalau firstnya itu seke. Oh, ya Allah. Ada-ada istilah begitu. Tapi gue gak tau deh kalau misalkan ada yang si first bottom atau first topnya itu. Cuman gue tau tiga istilah itu aja. Uke adalah topnya. Eh, uke adalah bottomnya. Uke adalah bottomnya. Kalau Saudi uke pasti? Baru gue mau nanya elu. Ngapain lu nanya elu? Kan gue hostnya. Ngapain nanya elu? Gue tuh lagi nunggu, lu selesai ngomong. Terus gue mau balikin. Enggak. Gue nanya elu. Jadi, Sandi uke itu siapnya? Enggak gini-gini. Kalau cara jawab gue, gue cuma jawab kayak gini. Mau ya kalian apa? Yes, itu betul banget. Itu jawaban paling dahsyat. Karena apa? Biarkan orang lain berargumentasi dengan pemikirannya. Biarkan dia berimajinasi. Berimajinasi dengan pemikirannya. Dan kita siap menjadi apapun. Eh, siap menjadi apapun asal Anda puas. Menjadi apapun asal Anda puas. Dalam arti kata berarti... Udah. Nggak usah diperjelas. Betul. Karena zaman sekarang itu orang kan harus profesional. Terus terbaru kita, ya kan? Tapi sejurus Anda itu kayak istilah-istilah itu... Kadang ya... Lu sendiri... Eh, gue jadi balik tanya nih ke lu. Lu sendiri kan main TikTok. Lu pernah nggak sih muncul di kolom komentar nanya? Atau kayak nge-declair... Ada. Ada. ... konten lu bahwa lu itu... Ada. Lu itu semeh. Ada, com. Ada banget. Waktu awal-awal banget tuh gue nge-tiktok gitu kan. Gue suka bikin-bikin... Karena gue gemes ya. Waktu itu tuh pokoknya kalau bikinnya agak kebuka... Atau agak nyeleneh-nyeleneh-nyerempet itu yang FYP. Sedangkan kalau gue udah joget-joget... Gue betul bikin gue edukasi nih tentang apa... Teng-teng-teng gitu-gitu tuh... Kagak ada tuh. FYP tuh kagak ada, cuy. Enggak ada. Emang? Gue bingung loh sama alogaritmanya... TikTok di Indonesia. Gue sampe bingung kenapa ketika... Ketika ngomongin seks gitu... Atau ngebahas video-video agak-agak nyeleneh... FYP gitu. Ini kayak... Emang sih... Ketika gue mikir panjang, gue segala macam... Kagak ada kayak begitu. Sampai muncul waktu itu... Gue bikin video waktu itu sempet viral itu... Yang gue adegan... Ini-gini... Net-net-net itu... Itu... Rame. Terus adegan yang... Ceritanya gue lagi dihabis di maskara... Gitu ya, Wak. Rame. Gitu kok. Gue sampe bingung sih... Ini... Apa... Ini oke... Oke sempet... Gue sampe bingung nih apaan sih... Mereka oke sempet... Gue gak kenal sama istilah itu. Gitu loh. Gitu loh. Gitu loh. Dan makin rame. Dan kadang tuh keselnya gini... Ketika lu bikin konten yang nyerempet kayak gitu... Itu bakalan rame... Tapi... Untuk... Di bandnya tuh kayak... Kansnya tuh kayak besar banget... Iya gak sih... Risiko juga sih... Tapi aneh juga sih... Kadang ada beberapa yang... Gak ngapa-ngapanya... Cuman ngomongin apa... Tiba-tiba dikena band... Dan akhirnya mereka protes... Oke... Kan... Nah... Mengenai si... Uke semeh yang... Udah semakin merebak... Tadi aku udah sempet kita ngomongin... Uke itu apa... Semeh apa... Asalnya dari mana... Udah ngebahas juga... Tadi lu sebenarnya apa... Ya kan... Jadi maunya apa gitu kan... Nah... Menurut kacamata lu... Eh lu gak pakai kacamata sih... Gua gak pakai kacamata... Harinya gue pakai... Menurut pandangan lu... Ya kan... Pandangan siwar lu... Gimana tangannya? Siwar dulu... Ya Allah jadi ngondekan gue sama lu... Gitu... Ini... Tau gak sih... Gue tuh... Kemain-gain tuh... Menumbuhin kumih... Biar pengingat gitu... Biar... Mau jadi laki... Iya... Mau jadi laki... Ini gak usah... Udah dari 2021... Apa adanya aja... Udah... Apa adanya... Ya apalagi... Jama sekarang... Kalau gak ngondek... Gak asik gitu... Gak famous... Betul... Oke balik lagi yuk... Oke... Tadi mau nanya apa? Ke distrik ya kan... Dulasi... Nah... Menurut lu nih... Semakin banyak orang... Open seperti itu... Kacamata... Eh kacamata lu... Dari pandangan lu sendiri... Gimana? Apalagi kita kan... Lu tahu nih... Indonesia... Raya... Ini yang... Wuuu... Begitu tuh kayaknya... Hmm... Gitu kan... Serem gitu... Menurut... Gue di zaman sekarang ini... Orang lebih terbuka... Hmm... Orang lebih terbuka... Kenapa? Karena... Yang men... Apa ya... Seiring perkembangan teknologi... Pengetahuannya juga... Apalagi sekarang informasi... Gampang banget sudah dapetin di internet... Orang tuh kayak semakin terbuka... Open minded... Yang dulunya tuh kayak... Orang takut gitu... Untuk... Membuat sesuatu yang... Menyerempet aja... Orang takut... Tapi sekarang mereka udah berani terang-terangan... Secara... Nyata... Gitu kan... Bahwa... Ya... Gue seperti ini... Gitu... Yes... Dan menurut gue... Sekarang sih... Nggak... Nggak ada yang... Gimana-gimana sih... Karena gini sih... Kita nggak bisa menyalahkan... Apa sih namanya... Teknologi social media... Kayak TikTok... Yang akhirnya... Banyak sekali orang-orang... Yang ngomongin UKCM-nya... Di luar itu... Jauh sebelum generasi TikTok... Pun sebenarnya... Masalah UKCM itu... Juga udah ada di depan mata kita... Termasuk itu juga... Muncul dari para influencer-influencer hits... Ibu kota... Bukan lagi... Dengan... Apa sih istilah... Androgini-Androgini-nya... Jangan sampai lu sebut dia... Jangan sampai lu spill namanya... Gitu lah ya... Itu kan udah banyak ya... Dan disitu lah mungkin... Come up dengan anak-anak... Zaman now... Yang akhirnya... Oh yaudah... Mereka aja bisa... Bahkan... Ketika mereka mendeklare dirinya seperti itu... Makin terkenal... Makin dipuji-puji orang... Dapet fans... Akhirnya muncul lah... Kayak generasi-generasi TikTok... Anak-anak sekarang yang... Bebas gitu... Ngomongin masalah... Itu... Gitu... Ya balik lagi sih... Kalau menurut gue... Ya karena mereka ini... Kan generasi yang... Memangnya berani speak up... Mereka ini generasi-generasi... Yang berani speak up... Yang berani menunjukkan bahwa... Gak ada masalah dengan seperti ini... Itu makanya mereka... Dan itu... Menurut mereka ya... Sah-sah aja... Apalagi pengaruh dari dunia luar... Kayak budaya barat tuh... Kayak udah kencang banget di kita... Iya gak sih? Kalau dari kacamata gue tuh... Bukan hanya dari budaya barat sih cuy... Kayak zaman sekarang tuh... Orang tuh kayak... Lagi-lagi demen BL... Nah itu kan... Itu kan kayak... Dari negeri tetangga kita kan... Iya... Iya... Iya kan? Nah... Semua pada... Pada itu ya kan... Dan lo tau... Gue jadi cerita nih ya... Gue jadi cerita... Apa tuh? Apa tuh? Gue waktu tahun 2019 terakhir... Gue pergi ke sana... Gue pergi ke Bangkok... Pas pulang... Tiba-tiba gue ketemu temen gue... Yang... Dia tuh cewek... Dia tuh cewek... Dan... Gue gak tau kalau misalkan... Kenyata dia... Lesbiola Wak... Oke... Makin kira... Ya itulah... Yang di Indonesia kayaknya... Waktu kita ketemu di Jakarta... Kayaknya biasa aja ya... Seolah-olah normal ya... Wah... Begitu dia terbang... Setelah melek-melek... Ya kan... Melek-melek... Ternyata meleknya pada... Di negeri tetangga... Salahnya juga sama... Ternyata juali... Kalau memang... Berarti... Selama korontil ini... Selama korontil ini... Ada di... Di Jakarta... Berarti... Lu gak ketumbaran sama orang? Enggak... Gue cuman ketemu sama anak-anak itu doang... Sama anak-anak RT... Menurut gue... Ketumbaran lu ngewe-ngewe manja... Tintus... Tintus... Kering-kerontang dong... Wah... Oh... Sedap... Kayaknya udah ada... Sarang laba-laba... Gue cerita... Oh... Sarang laba-laba... Sarang laba-laba... Ini buat... Tolong... Buat semua-semuanya... Coba tolong... Siapapun nanti yang nonton... Ini... Iya kan... Video ini... Tolong... Ini bisa kamu langsung... DM gue... Sandi... Iya kan... Sekarang juga... Di Wijaya 711... Atau... Video 111... Cepetan... Karena apa... Sudah jadi sarang laba-laba... Ini tolong dibersihkan... Diobok-obok... Sampai bersih... 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 Sampai bersih...